Intro Pemerintah Kabupaten Moro Jambi gelar acara tatap muka dan pemaparan hasil dari pengabdian masyarakat oleh para mahasiswa STIK PTIK yang menggelar studinya selama beberapa hari di Kabupaten Moro Jambi. Acara ini dihadiri langsung oleh PLT Sekda Kabupaten Moro Jambi Junaidi. Para SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi, serta Kapolres Moro Jambi AKBP Mardiono pada Jumat pagi di Aula Rumah Dinas Bupati Moro Jambi. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh mahasiswa PTIK STIK terhadap hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan beberapa hari di Kabupaten Moro Jambi, dapat disimpulkan perlunya keterlibatan setiap komponen yang ada dalam menjaga masyarakat dari pengaruh minuman keras dan penyelah butuh obat. Kepada seluruh jajaran, selanjutnya kepolisian, seluruh pendamping yang selama beberapa hari ini sudah melakukan penerbian masyarakat di wilayah masyarakat yang menjaga masyarakat ini. Tentunya, tadi ada beberapa satan yang catat, mulai identifikasi pemasalahan kendaraan, kemudian rekomendasi kendaraan kebijakan sati ini. Menanggapi hal itu, PLT Sekda Moro Jambi Junaidi mengaku sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh para mahasiswa STIK PTIK di Kabupaten Moro Jambi dalam membantu masyarakat dari pengaruh minuman keras dan narkoba. Maka dari itu, PLT Sekda menghimbau kepada setiap instasi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk terus membantu mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat, pelajar, siswa, bahkan keposyandu. Sehingga pencegahan dini terhadap miras dan narkoba dapat ditingkatkan. Usai kegiatan tersebut, terlihat penyerahan laporan hasil kerja mahasiswa STIK PTIK kepada PLT Sekda Kabupaten Moro Jambi, serta penyerahan cenderamata dari pemerintah Kabupaten Moro Jambi kepada mahasiswa STIK PTIK. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!